10 Makanan Dari Berbagai Negara Yang Terbuat Dari Ayam Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Ayam merupakan salah satu hewan yang paling populer dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, berbagai kreasi olahan daging ayam cukup menggugah selera, kan? Berikut ini, hewan populer sajikan sejumlah menu makanan dari berbagai dunia yang tentunya terbuat dari ayam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari Hewan Populer. 10 Ayam Betutu, Indonesia Apa sih makanan khas yang terbuat dari ayam di daerahmu? Kalau kamu dari Bali, pastinya ayam betutuh, kan? Bagi pecinta olahan ayam yang pedas-pedas, ayam betutuh pasti bakal jadi favorit, ya kan? Soalnya ayam ini disajikan utuh dengan bumbu pedas yang dipanggang di atas api sekam. Tapi, tahukah kamu, teman-teman, kalau ayam betutuh dulunya itu hanya disajikan pada acara keagamaan saja? Beruntung ya, sekarang kita sudah mudah melihat rumah makan yang jualan ayam betutuh. Kalau kamu tertarik buat sendiri, juga boleh deh dipraktekan di dapur sendiri. Bahan bakunya ya tentu saja ayam, bebek juga bisa. Kemudian, bumbu-bumbunya itu disisipkan ke dalam perut ayam. Nantinya, ayam bakal dibungkus pakai daun pisang. Iya, bahwa wangi ayam betutuh juga karena bungkusan itu yang dibakar dengan sekam. 9. Hainanese Rice Chicken, Singapura Nah, terus bagaimana ya kalau di negeri tetangga kita Singapura? Negeri ini ternyata penggemar masakan berbahan ayam juga lho. Makanya, salah satu makanan yang paling populer di Singapura adalah nasi ayam Hainan. Meskipun terkenal di Singapura, hidangan ini berasal dari provinsi Hainan di Tiongkok ya. Selain ayam sebagai komponen utama, nasi juga jadi bahan yang tak boleh dilewatkan dalam sajian makanan ini. Khasnya adalah nasinya yang dimasak dengan menggunakan lemak dan kaldu ayam. Perpaduan nasi dan ayam Hainan akan memberikan sensasi yang nikmat. Rasanya tentu bakalan menggoyang lidah siapapun yang mencoba nasi ayam Hainan ini. Nah, kalau kamu jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa coba makanan khas ini ya. Atau jangan-jangan di antara teman-teman sudah pernah. Kalau udah pernah, kasih reviewnya dong di bawah. Seenak apa sih? Beralih ke Amerika Latin, ada juga masakan berbahan ayam yang bisa menggugah selera makan. Namanya adalah chicken milanesa yang menjadi kegemaran orang Argentina. Masakan ini dibawa ke Amerika Latin oleh imigran dari Diaspora, Italia pada sekitar tahun 1860-an. Wah, sudah selama itu ya? Masakan ini sudah jadi legenda hidangan berbahan ayam. Masakan ini tetap eksis sampai sekarang karena rasanya yang memang nikmat. Disajikan bersama kentang, tumbuk, dan lemon, olahan berupa filet ayam goreng jadi terasa makin mantep. Apalagi, filetnya juga dimasukkan ke dalam adonan campuran telur, garam, dan rempah-rempah lainnya. Gimana? Baru dibayangin aja sudah terbayang ya kelezatannya. Iya kan teman-teman? Masakan yang berkelas dan mewah ini biasanya berasal dari Perancis, termasuk olahan ayam ini. Tapi ternyata awalnya makanan ini adalah hidangan yang disajikan oleh petani. Kukovani ini menjadikan wine sebagai kuncinya. Wine dalam proses pengolahan makanan ini punya dua fungsi. Yang pertama, untuk memperkaya rasanya. Lalu yang kedua, untuk membuat empuk daging ayam lewat asam yang ada pada wine. Syarat untuk membuat masakan ini juga haruslah menggunakan ayam jantan. Soalnya, bahasa Perancis ayam jantan adalah kuk. Hmm, pantas aja ya nama masakan ini disebut kukovani. 6. Mole Rojo, Meksiko Apa yang ada dalam penakmu ketika mendengar masakan khas Meksiko? Tachok? Burrito? Bukan itu aja ya, makanan nasionalnya mereka. Tapi ada juga satu hidangan berubahan dasar ayam dari Meksiko, yaitu mole rojo. Mole dalam bahasa Meksiko ini merujuk pada saus ya. Jadi, seperti kebanyakan makanan khas dari negara ini, mole rojo juga termasuk masakan yang pedas. Bahkan di antara semua jenis mole, mole rojo ini adalah yang paling pedas. Wah, pasti langsung sambet aja ya kalau kamu memang penggemar pedas. Selain diberikan banyak buah cilo chili, makanan pedas ini juga dicampur dengan bahan yang cukup menarik, seperti coklat, kayu manis, walnut, dan kacang di dalamnya. Wah, kayak sekali ya rasanya. 5. Chicken Tikka Masalah, India Kuliner India memang dikenal punya banyak olahan ayam yang lezat. Salah satu yang tidak boleh kamu lewatkan begitu saja adalah chicken tikka masalah. Diperkirakan makanan ini sudah ada sejak India dijajah oleh Inggris. Makanya, masakan ini juga sangat terkenal di Inggris. Faktanya, ada lebih dari 50 versi jenis makanan ini, tapi yang paling populer adalah berbahan dasar ayam. Asal mula hidangan ini bahkan disebut telah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Namun, resep hidangan ayam yang bertahan sampai sekarang, ya seperti masakan India lainnya, chicken tikka masalah, juga kaya akan saus kari rempah-rempah. Nah, saus kari ini biasanya berwarna krem atau orange. 4. Ajiaco, Colombia Tak hanya Argentina yang punya makanan khas berbahan dasar ayam di Amerika Latin, Colombia juga punya masakan nasional yang bernama Ajiaco. Kamu tidak boleh meninggalkan negara ini ya tanpa mencoba mengecap hidangan yang satu ini. Ajiaco ini adalah sup ayam yang bercampur dengan 3 macam kentang lokal dan rempah-rempah asli Colombia. Biasanya, makanan ini disajikan bersama sepiring nasi dan alpukat. Hmm, sudah terdengar lesat kan? Tapi tunggu dulu, bukan hanya memakannya yang bikin kamu merasa senang dengan makanan ini. Kamu juga bisa mencoba membuat masakan ketika jalan-jalan ke Colombia. Pertama nih, kamu harus datang dulu ke pasar tradisional Colombia untuk membeli bahan makanan yang segar-segar. Ingat ya, kalau ke Colombia, jangan sampai melewatkan kelesatan Ajiaco. 3. Karage, Jepang Teman-teman, kalau kamu pecinta masakan Jepang pasti tahu sama makanan yang satu ini. Yup, karage adalah hidangan ayam goreng dari Jepang. Di negara asalnya, karage dianggap setara dengan pizza bagi negara-negara barat. Karena orang Jepang sangat gemar mengkonsumsi karage dalam kesehariannya. Resep karage juga cukup sederhana. Ayam cukup diberi saus asin Jepang yang disebut dengan mirin. Kemudian, potongan-potongan ayam tersebut dilapisi tepung dan digoreng dalam minyak panas. Oh iya, buat yang ingin mencoba karage di Indonesia, kamu nggak perlu khawatir karena sudah banyak kok resto Jepang yang menyajikan ayam goreng khas Jepang ini. Percaya deh, kamu nggak akan menyesal sekali menggigit sepotong karage ini. It's so yummy! 2. Kaeng, Thailand Makanan selanjutnya berasal dari negara yang juga terkenal dengan kuliner lezatnya, Thailand. Negara ini memiliki kari ayam hijau yang disebut dengan Kaeng Kyao Wangkai. Kari hijau ini bahkan disebut-sebut sebagai kari paling terkenal di dunia. Kok bisa ya? Ternyata rasa dari hidayangan Thailand ini memang sulit ditemukan daripada makanan kari lainnya. Kaeng ini merupakan olahan ayam yang dicampur dengan santan, pasta kari, dan rempah-rempah khas Thailand. Jadi teman-teman, pastinya kaeng adalah salah satu kuliner Thailand yang tidak boleh dilehuatkan. Biasanya makanan ini disajikan dengan nasi atau kanom chin atau mie khas Thailand. 1. Chicken Kiev, Ukraina Makanan berbahan ayam yang tak kalah lezat ini adalah masakan dari Ukraina. Makanan ini disebut oleh masyarakat setempat dengan Chicken Kiev. Olahan ini dibuat dengan dada ayam yang diisi mentega dengan aroma bawang merah. Makanan ini mengalami puncak kepopulerannya pada tahun 1970-an, lalu sempat meredup. Namun, memasuki dekada ini, masyarakat kembali gemar mengkonsumsi Chicken Kiev. Bentuk olahan ayam yang lonjong ini memberikan sensasi lebih saat kamu memotong bagian-bagiannya. Sebab kamu akan mendapatkan mentega dengan sayuran hijau yang melumer. Sangat menggugah selera deh pokoknya. Nah teman-teman, itulah tadi ulasan mengenai makanan khas dunia dari bahan baku ayam. Jika kamu punya rekomendasi makanan khas negara lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini ya. agar makin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.